kencang ombak om apa mau dikata jadi kalo kencang di laut kita main di darat berkat sari roti nih om oke coy salam rekwis dari hutan jadi hari ini saya merubah target tapi hari ini kita buru-buru hari ini kita buru-buru dulu coy targetnya itu yang pegang dan buru kunai dan hari ini kami sudah ada pesa pokok sebenernya tiga tapi yang dua tadi kami sudah eksekusi kami bakar di belakang dan saat ini kami menunggu lagi dan sekarang kami berada di kami berada di kampak yang berada di kampak dengan dari kelawan dan biasanya di sini kalau tiap sore begini di jam-jam seperti sekarang jam 5 am sampai tengah 6 itu banyak sekali buru-buru yang berdatangan untuk mencari makan di pohon-pohon beringin yang ada di sekitar sini dan sekarang kami berada di bawah pohon beringin dan beringinnya berbuah lebat sekali makanya banyak buru yang berdatangan saya sedikit arus berada di bawah semat ini coy supaya tidak terlihat ketanya untuk sedikit menyamarkan diri karena saya tidak pernah memakai sedagam untuk diri dulu saya memakai sedagam biasa dan warnanya sedikit mencolok oke kita tunggu lagi target ya oke coy sore ini kami sedang berburung dan Alhamdulillah sudah ada hasil satu sana dan ini pelakunya sekarang kami lagi menunggu lagi bahwa sudah banyak burung yang berdatangan dan kebetulan kami berada di bawah pohon beringin yang sedang berbuah makanya banyak sekali bunuh burung yang berdatangan untuk makan buah beringin kita tunggu lagi tuh semoga saja dapat bidikan satu lagi ya bidikan-bidikan yang lain coba ke burung burung-burung burung ini coy hasil sementara satu ekor sebenarnya tadi kami sudah dapat dua ekor sebut minyak ini saja kami sudah eksekusi kami bakar duluan ya dan ini ada hasil yang barusan ini ya terbaru masuk mana aja nah itu lagi satu orang lagi teman kami beliau juga penembak G2 mau kemana Om cari posisi enak kedua oke kami menunggu disini Om oke kita jalan kita cari tempat yang strategis untuk membidik lewat mana iya sepertinya kami harus memanjat coy saya juga harus memanjat ya jadi saya offkan dulu selamat menikmati gerai dan terbagi oh iya sana dikit itu dapet oh iya udah turun turun satu siap 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 hai 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 Ho Hai Hai cacau jatuh-jatuh ada masa dengan kedua-kena baik-baiksa sudah masuk ke matikan sayang sekali juga gambarnya hai 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 angin lagi Oh iya teman-teman jatuh 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 yuk 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 Hai target kena sasaran coy dua ekor semoga saja kita dapat karena jarak dari menembak kita bisa jauh Allah kesehatan jatuh sebentar posisi bekerja bagian saya kita di-satu masih hidup masih disentuh dipelihara kita tunggu dulu bung Anton yuk tadi diterbang ke situ ada Oke coy sukses dua ekor wuh pergam Cey pergam nah mati Oke kita pesta pesta pergam lagi sebentar coy kita makan-makan dua ekor wui cuy ini dia pelakunya tangkap Om tangkap Hei Mano mantap mantap oke kita tunggu target lainnya oke super memang coy empat biji peluru melayang dan hasilnya dua ekor oke Coy karena hari sudah hampir malam dan Alhamdulillah hasil buru-buru kami hari ini kami dapat lima ekor ya lima ekor ya lima ekor tiga ekor pergam dan satu ekornya burung apa ini yang putih kami disini menyebutnya putih dan ini dia pelakunya coy Anton dan disana ada dua orang kawan kami lagi coy ada ada Om Andi dan Om Jaya eh mereka juga dapat satu ekor dan ini dia Om Larkos jadi hari ini dia berubah profesi yang tadi dengan pemancing dan sekarang jadi pemburu heis juga dapat satu dan hasil kami hari ini berapa enam ekor coy dua ekor sudah di eksekusi ah ini mantap kan mantap 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 ini dia Om Jaya Halo guys kejahatan minggu ini eh buru-buru pergam untuk konsumsi kami di kampung berhubung ombak lagi sangat deras jadi kami cari lauk untuk makan konsumsi seperti ini dia itu dia itu dia hasilku hari ini guys kami mohon maaf jika pemandangan ini membuat hati teman-teman tidak enak kami mohon maaf dan ini kami berburu tidak sia-sia kami tidak buang yang percuma kami konsumsi sebentar kami buat acara dan pelakunya ini ya tiga orang ada Om Andi Om Anton dan sana suhunya oke sekali lagi saya minta maaf untuk teman-teman pencinta binantang kalau tidak kuat menonton silahkan diskip kami buru-buru tidak untuk dibuang kami buru-buru untuk dikonsumsi ya masih bisa diperbaiki yang diobati saibnya tuh bisa sembuh masih bisa sembuh itu lalu kita kembalikan ke habitatnya teman-teman oh iya pagi pencinta borong kami mohon maaf oke oke Om terima kasih untuk pengalamannya hari ini sampai jumpa di akhir juga nanti saya belajar sama mereka yang berdua oke terima kasih dan salam sejahtera bagi para bediler-bediler sekendari atau second cap terima kasih banyak siap siap satu laras satu laras oh gitu gak kodenya satu laras wih mantap saya kira strike fish on oke jadi kami mau pulang dulu sudah mau malam jadi kami bersiap-siap untuk pulang sampai jumpa di kesempatan lainnya ya see you next selamat menikmati 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 selamat menikmati